Cacing tanah melakukan pernapasan melalui permukaan kulit. Karena pada permukaan kulit, cacing tanah terdapat banyak sekali pembuluh darah dan menghasilkan lendir. Kondisi kulit yang selalu lembab inilah yang membuat proses penyerapan oksigen berlangsung dengan lebih baik atau dalam kata lain proses bernapas. Oksigen yang diserap oleh kulit kemudian akan diikat langsung oleh hemoglobin yang terdapat dalam darah cacing tanah itu sendiri baru kemudian diedarkan ke seluruh tubuhnya. Sementara gas heiser respirasi yakni karbon dioksida juga dikeluarkan kembali melalui permukaan kulit. Karena proses pernapasan cacing tanah dilakukan melalui permukaan kulitnya, integument, maka dari itu proses pernapasan pada cacing tanah disebut juga dengan respirasi integumenter. Pernapasan dengan permukaan kulit juga merupakan suatu proses adaptasi penyesuaian dengan lingkungan yang merupakan habitat bagi cacing tanah. Menggunakan kulit lebih efektif daripada sistem pernapasan khusus.